IP Camera adalah jenis CCTV video digital yang biasanya digunakan untuk pemantauan keamanan dan bisa mengirim ataupun menerima data melalui jaringan internet. Kembali saya akan berbagi cara setting CCTV namun kali ini jenis produknya adalah IP Cam 601 di mana produk ini dapat dipergunakan outdoor maupun indoor. Ada dua hal menarik pada produk IP Cam 601 ini yaitu pada box tertera IP 66 dan H.264. IP 66 adalah perlindungan secara total dan menyeluruh terhadap debu, kontak langsung, bahkan semprotan air dari water jet. Sedangkan H.264 adalah merupakan penerus standar sebelumnya yaitu video MPEG-2 dan MPEG-4 dan standar industri untuk kompresi video. Standar H.264 ini juga disebut sebagai MPEG-4 part 10. Secara keseluruhan kualitas produk terasa solid kemudian terdapat kabel yang terhubung pada CCTV di mana pada ujung kabel terdapat 3 buah slot. Yang pertama terdapat tombol reset, jika kalian menginginkan CCTV kembali ke pengaturan pabrik sahabat berbagi cukup tekan tombol dan tahan beberapa detik, yang kedua adalah slot power dan terakhir slot kabel LAN. Berikut ini adalah cara menyambungkan power adapter serta pasang antena pada CCTV sahabat berbagi ikuti caranya seperti pada video. Sebenarnya di bawah CCTV ini terdapat lubang kecil meski diklaim anti air saat dipasang luar ruangan. Namun sahabat berbagi jangan sampai terbalik memasang CCTV ini, fungsi dari lubang kecil ini berisikan mikrofon dan speaker yang berfungsi sebagai komunikasi dua arah. Selain itu terdapat slot memory di dalamnya tentunya cara ini sedikit lebih aman agar memory card tidak mudah dicuri oleh orang lain. Setelah adapter disambungkan ke sumber listrik, jika lampu indikator yang terdapat pada slot kabel LAN sudah menyala artinya CCTV sudah dalam keadaan on. Untuk langkah berikutnya sahabat berbagi buka Google Play Store dan cari aplikasi V380 Pro. Setelah aplikasi terinstall, lalu sahabat berbagi tekan buka aplikasi kemudian lakukan beberapa tindakan seperti pada video. Pada tahapan ini jika kalian ingin menggunakan aplikasi atau melakukan konfigurasi sahabat berbagi registrasi terlebih dahulu menggunakan email. Namun bagi kalian yang sudah melakukan registrasi silahkan login menggunakan email yang sudah terdaftar atau login menggunakan akun Twitter. Untuk registrasi kalian juga dapat menekan tombol pada bagian atas kanan ini, lalu tekan registrasi. Pada bagian ini terdapat pilihan registrasi phone number namun pilihan tidak dapat dipergunakan untuk wilayah Indonesia. Lanjut pada tahapan registrasi tekan kolom atas pilih country or region. Jika kalian berada di Asia maka pilih region Asia kemudian kolom bagian bawah isi alamat email aktif kalian. Setelah sahabat berbagi tekan next, kalian masuk ke email dan cari kode verifikasi yang kalian terima melalui email. Lalu masukkan 6 digit angka pada setiap kolom yang tersedia, setelah itu tekan next. Kemudian sahabat berbagi diminta untuk membuat minimal 8 digit password. Kalian bisa mengawali kata sandi dengan huruf kapital disertai huruf kecil dan kombinasi angka. Password yang memenuhi syarat, maka tulisan di bawah pada kolom sandi akan berubah menjadi warna hijau. Setelah pembuatan password selesai, sekarang kita sudah dapat login ke dalam aplikasi. Tekan login lalu masukkan kata sandi kalian. Setelah sukses login ke dalam aplikasi, sahabat berbagi pilih salah satu ikon bertanda plus untuk menambahkan perangkat atau CCTV. Semua cara ini dapat kalian lakukan pada aplikasi V380 meskipun berbeda type CCTV. Namun sebelum kalian tekan ikon plus, kalian konekkan terlebih dahulu handphone kalian dengan wifi CCTV ini. Kemudian tambahkan CCTV dan scan kode barcode pada CCTV, sahabat berbagi ikuti langkah-langkahnya seperti pada video. Kemudian tekan add device only, pilih nama lokasi letak CCTV atau kalian bisa menyesuaikan namanya. Sebagai contoh disini saya memilih home untuk nama CCTV ini. Kemudian tekan finish. Tekan save. Lalu play CCTV pada layar, setelah menekan play kalian diminta membuat password CCTV terlebih dahulu. Buatlah kata sandi yang diminta seperti saat membuat kata sandi login ke aplikasi. Setelah sahabat berbagi membuat sandi CCTV, tekan atau pilih only for AP hotspot. Di mana kita memilih terkoneksi dengan wifi atau hotspot CCTV. Setelah tahapan ini selesai kita akan lanjut mengkoneksikan CCTV ini ke jaringan internet, agar sahabat berbagi dapat mengontrol CCTV saat berada di luar rumah atau di luar daerah. Dapat kalian lihat CCTV sudah terkoneksi dengan handphone menggunakan wifi atau hotspot CCTV, jika kalian tidak memiliki jaringan internet atau merasa tidak perlu untuk memantau jarak jauh, kalian bisa selesai pada tahapan ini saja. Nah, buat sahabat berbagi yang ingin memantau CCTV jarak jauh menggunakan jaringan selular maupun wifi di tempat lain, sekarang kita akan lanjut mengkoneksikannya terlebih dahulu ke jaringan wifi atau internet yang ada di tempat kalian. Namun sebelum kita lanjut pada tahapannya jangan lupa like dan subscribe channel ini, bantu kami memajukan channel ini agar memberi banyak manfaat di masa yang akan datang. Baiklah sahabat berbagi sekarang kita akan mengkoneksikan CCTV ke jaringan internet atau wifi speedy. Tekan titik tiga pada sudut kanan layar monitor CCTV, kemudian pilih setting. Di sini dapat kalian lihat di mana yang aktif adalah wifi atau hotspot mode dari CCTV dan handphone masih terhubung dengan wifi CCTV. Sekarang kalian pilih network kemudian pilih wifi station mode. Tekan, please select wifi, kemudian terdapat beberapa jaringan wifi yang tersedia, pilih nama wifi kalian. Kemudian kalian tekan save, maka CCTV akan restart dan jaringan wifi pada handphone akan terkoneksi secara otomatis pada jaringan internet atau wifi speedy. Sekarang CCTV sudah terkoneksi ke jaringan internet. CCTV sudah dapat dibuka melalui jaringan selular maupun jaringan internet lainnya saat kalian berada jauh dari rumah atau tempat usaha kalian. Cukup sampai di sini video kita kali ini semoga saja memberi manfaat. Jika ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan, silahkan tulis pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!